Tante, tanggung sementara kayaknya Tante Tante gumpet di kamar mandi dulu ya Ayo Tante cepetan Tante udah, ayo cepetan Tante Cepetan Tante Ayo Tante cepetan masuk Tante Ayo Tante Nen Calsi Nen Calsi ngapain ni Mari Calsi Siang saya lihat apaan sih? Siang saya lihat apaan sih Lo techle door banget, gak tau lo mau ngumpet! Kok pintunya gak dikunci? Ini Encing bingung banget nih sebenernya adek apes si? Haap... Iya... Sekarang Encing paham... Kalian berdua pasti ngumpet ya dikecer-kecer sama si para. Omang, warganya juga pada yang bilang, katanya ada si parang. Menceng sih belum ketemu, ya jangan sampai amit-amit. Jebang bayi jangan sampai ketemu. Kesian si parang tuh udah meninggal hidup lagi. Aduh, kalo mau ngumpul kan nih, mari Neng. Buru-buru masuk, 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 buru-buru. Aduh, ntar ya, mencengku cip itu dulu ya. Untung aja banget, tau gak cerita pasti curiga. Ah, iya iya. Oh, iya iya. Udah, siapa cepet mau lakukan? Aduh, gue juga ngumpul temen, beratnya. Ya udah, gue ngumpul juga ada, aduh, serem. Aduh. Aku bener-bener gak nyangka akan menjadi orang yang ditakuti oleh warga. Mbabe Agi, Om Bima, terima kasih ya sudah menolong Fati yang mengelamatkan saya berkali-kali. Ya sama-sama, ini semua pertolongan Allah. Eh, Fati. Ini kitab udah ada di tangan gue. Santai, ya gak tau. Alhamdulillah. Padahal tadi, saya tuh nyira, saya udah gak ada harap yang buat dapetin kitab itu. Berarti sekarang udah bisa nyembuhin mama dong. Dan saya udah bisa balik ketemu mama dong. Eh, Yoski. Eh, tapi di kitab, gue dulu yang pegangnya gak? Takut direbut sama orang lain. Gi, sekarang gue mau pereksan di kampung dulu lah. Gue heran tuh si Surib ngilangnya kemana. Bim, lu jangan sembarangan aja di kampung orang. Ini udah masuk waktu sholat. Sholat jamaah dulu. Eh, lu kayak sama anak kecil aja. Eh, bentaran aja Gi. Kalau nyasar kan gampang gue tinggal tanya orang. Eh, sesat di jalan kalau gak nanya. Babi Agi, saya takut kalau warga melihat kita sholat di sini nanti dia marah lagi. Udah, gak apa-apa. Lagian lu sholatnya gak sendiri kan. Ada gue, ada Fatih. Yaudah, Bu. Mendingan sekarang kita doain buat warga kampung sini supaya cepet tobat ya, Bu. Iya, Fatih. Ibu juga selalu berdoa agar warga di kampung sini kembali seperti dulu. Dan musholat ini selalu ramai dikunjungi warga. Amin, amin.